Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Baik kita hari ini akan tambah-tambah ilmu lagi ya teman-teman Nah di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial Cara menggunakan iper 3 ya Untuk menguji kecepatan koneksi internet perangkat kita teman-teman Jadi kecepatan jaringan Namun perlu saya sampaikan bahwa ini bukan kecepatan internet kita ke BTS ya Bukan ke provider teman-teman Jadi bukan ke ISP Melainkan hanya menguji kecepatan koneksi di jaringan lokal kita Jadi semisal teman-teman itu sudah menggunakan modem ini dan itu Tapi tetap saja kecepatannya terbatas ya seperti itu misalnya Jadi ada banyak kemungkinan teman-teman bisa dari wifi yang digunakan Maupun dari perangkat kabel LAN yang digunakan Dan terutama juga memang modem atau router yang digunakan teman-teman Contoh disini saya menggunakan HDB HG680 Kemudian saya menggunakan router Linksys ya Linksys E2000 teman-teman Ya jadi saya menggunakan Linksys E2000 ya Nah untuk mengetahui kecepatan dari PC yang saya gunakan ke STB misalnya Jadi dari modem ke STB Nah kita ingin tahu kecepatan dari STB ke PC kita berapa teman-teman Jadi seperti itu ya Jadi kita gunakan e-perf ya Jadi untuk di OpenWRT Harap teman-teman cek dulu apakah sudah terinstal e-perf Jadi masuk ke software Kemudian cek disini ya teman-teman Ketik saja e-perf 3 misalnya Nah jika sudah terinstal seperti ini Installed Berarti aman ya untuk di OpenWRT nya teman-teman Nah kemudian untuk di PC kita download e-perf 3 ya Jadi e-perf 3 untuk Windows Silahkan teman-teman kunjungi websitenya Nah disini ada link e-perf 3 untuk Windows Tinggal sesuaikan dengan jenis Windows yang teman-teman gunakan ya Jadi tadi saya download yang 3.13 untuk 64 bit Nah baik disini saya sudah download e-perf nya teman-teman Kemudian jika di download ya misalnya seperti ini ya Di download Itu otomatis Masih dalam bentuk zip ya teman-teman Ini tinggal di ekstrak dan akan berbentuk folder seperti ini nantinya Nah baik Kita jalankan dulu e-perf nya di STB kita teman-teman Jadi seperti ini ya kita buka terminal Kemudian disini kita ketikan e-perf 3 spasi S Seperti ini teman-teman Nah ini kita enter Nah ini akan ready ya Ini sudah ready dan menunggu koneksi dari PC kita Nah kita buka di PC folder nya ya E-perf 3 yang sudah saya download tadi Buka folder seperti ini Akan ada 2 file ya teman-teman Nah disini langsung kita klik saja seperti itu Kemudian kita ketik CMD CMD dan tekan enter ya Nah seperti ini teman-teman Setelah seperti ini Kita ketik lagi disini Iper 3.exe .exe ya Spasi Das Kemudian C Spasi lagi IP STB kita 192.168.1.1 Nah seperti ini ya Kemudian kita tekan enter Nah ini bukan speed ke internet provider ya teman-teman Ini hanya jaringan kita nih Jadi saya menggunakan STB yang belum gigabit Kemudian router saya juga belum gigabit Eh routernya sudah gigabit Tapi STB nya yang belum gigabit ya teman-teman Jadi kita bisa lihat disini Memang tidak bisa melampaui 100 ya Jangankan 100 teman-teman Ini cuma dapat 95 ya paling tinggi Jadi seperti itu Nah terkadang modemnya sudah modem bagus Modem yang support 3CA Tapi speed nya cuma mentok misalnya 80 atau 90an Nah ini juga jadi penyebab teman-teman Karena memang perangkat kita yang tidak mendukung speed sampai segitu ya Nah baik saya akan tes balik ya Jadi dari PC ke STB nya Nah disini saya ketik dulu Iperf 3 .excel Spasi Das S Oke Kita allow Nah ini yang akan kita Puji lagi ya teman-teman Jadi sebaliknya Ini kita ctrl C dulu Nah kemudian disini kita ketik Iperf Iperf 3 Spasi Das C Kemudian IP STB Eh apa IP PC saya Sebentar saya lihat dulu Mana sih 197 ya teman-teman 197 berarti disini Spasi 192.168.1.197 Kemudian enter Nah ini Kebalikan teman-teman Dari PC Ke STB Tadi dari STB ke PC Jadi sama saja ya teman-teman Sekitar segitu ya Sekitar 90an 99 ya Jadi inilah cara untuk Menguji speed Di Koneksi Jaringan Lokal kita ya teman-teman Nah baik disini kan Saya menggunakan LAN teman-teman ya Saya akan melihat Berapa Kecepatan koneksi Wifi Di router Yang saya gunakan ini Di router E2000 ini teman-teman Kalau LAN ya Kemungkinan memang seperti ini Karena maksimal ya Meskipun kabelnya saya tidak Menggunakan kabel yang bagus teman-teman Nah baik disini kita Lepas dulu Kabelannya Kemudian saya Konek ke Wifi teman-teman ya Nah saya terkoneksi ke wifi Disini Coba ya saya ulangi lagi Disini langsung Saya ulangi yang ini saja ya teman-teman Oh bukan 197 ya Karena ini sudah Lain lagi Oke saya cek dulu Wifi nya Mana ya ini Status Detil Berarti 181 teman-teman ya 181 Coba apakah ini masih stand by ya Atau kita Ctrl C juga disini ya Diulang I per 3.exe Spasi C C 192.168.1.1 Nah disini I per 3 Eh sorry I per Ini harus di rest Di reload kayaknya Habis terputus ya teman-teman Ya I per 3 Spasi S ya S karena ini yang menunggu ya teman-teman Jadi Akan dipanggil oleh PC Seperti ini Oke Kita lihat Jelas beda ya teman-teman Inilah kecepatan maksimal Wifi Router ini Kita Cuman dapat 54 Mbps ya teman-teman Karena memang itu adalah Kecepatan untuk Wifi 11N ya teman-teman Nah baik Disini saya juga menggunakan Akses point Yang hanya Speednya di 11G Bukan N ya teman-teman Ini kan 11N Kalau yang 11G Tentu lebih rendah lagi Coba ya Ini adalah 11G Jadi kan ada ABGN teman-teman Nah ini yang 11G Eh coba Saya cek dulu IPnya berapa IP saya IP saya Disini 181 Tadi ya Oh sama Masih 181 Juga ya Oke Kita Coba lagi Disini Kita langsung Seperti ini Dan disini Kita Ctrl C dulu Hyper F Spasi Kalau ini S Berarti menunggu ya Oke Di PC Sama ya Jadi Nah ini Mengukur Speed Yang 11G Nah bisa kita Bandingkan kan Teman-teman Seperti inilah Kecepatan Jaringan Jika menggunakan Wifi Yang Masih 11G Kalau 11N 54Mbps 11G itu Memang 20an Mbps ya Teman-teman Nah Kemudian Dengan Menggunakan LAN Tadi Saya dapat 90an Mbps Jadi Seperti itu Ya Teman-teman Cara Menguji Koneksi Kita Di Jaringan Lokal Baik Saya rasa Sudah Terlalu Panjang Dan Cukup Sampai Disini Ya Teman-teman Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh